Presiden Jokowi Dodo dipastikan tidak akan hadir secara langsung dalam acara perayaan hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11 pada 11 November 2022 besok. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Presiden Jokowi tidak hadir di perayaan ulang tahun Partai Nasdem besok karena sedang menghadiri acara kenegaraan. Sebelumnya Ali menjelaskan terkait ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam acara hari ulang tahun Nasdem karena perhelatan hari ulang tahun Nasdem yang ke-11 tidak mengundang pihak eksternal. Selain itu Ali mengatakan kondisi global saat ini memaksa Partai Nasdem menggelar rangkaian hari ulang tahun secara sederhana. Sementara itu sebelumnya Presiden Jokowi hadir dalam perayaan hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo yang diadakan pada Senin 7 November 2022 lalu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi juga menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022 lalu. Adapun saat ini Presiden Jokowi sedang berada di Kamboja untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya yang berlangsung pada 10 sampai 13 November 2022. Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan bahwa salah satu fokus Indonesia dalam KTT ASEAN adalah mengenai keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun depan. Presiden Jokowi akan mengikuti 24 pertemuan pada KTT ASEAN dari 10 sampai 13 November 2022. Presiden Jokowi akan mengawali rangkaian acara dengan melakukan audiensi tertutup dengan Raja Kamboja Yang Mulia Norodom Sihamoni. Kemudian pertemuan dengan para pemimpin ASEAN, serta pertemuan dengan Presiden Asian Development Bank, kemudian pertemuan dengan para pemimpin ASEAN serta perwakilan pemuda ASEAN, kemudian pertemuan tingkat tinggi para pemimpin Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam KTT Indonesia Malaysia Thailand Group Triangle. Terima kasih telah menonton!